selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Alhamdulillah pada seri hari ini kita tentunya bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat taufik serta hidayahnya dan atas berbagai kenikmatan yang selalu Allah berikan kepada kita maka tiada kata yang pantas terucap dari lisan kita melainkan rasa syukur kita dan juga pujian kita kepada Allah dan tentunya salawat teriring salam terlimpah curah kepada suri ta'ala dan kita uswah hasanah kita yaitu Nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam baik Alhamdulillah disini kita melanjutkan pembahasan kita setelah beberapa hari tempatnya hari kemarin kita libur ya karena bertepatan dengan Aidul Adha baik selamat menikmati nah ya teman-teman semua baik kita perhatikan disini bahwasannya kita langsung masuk ke dalam substansi isi dari Matan Ala Ajurumia yang sekaligus langsung dijelaskan oleh pensyarah dalam kesempatan kita kali ini mengkaji syarahnya Syekh Saleh al-Saymi Hafizullah ta'ala Al-Imam Ibn Ajurum mengawali nuskoh atau tulisannya dengan lafal Bismillahirrahmanirrahim walaupun dari beberapa beberapa pentahkik mengatakan ketika mentahkik maktutat atau manuskrip Matan Ajurumia ini ya ada yang tidak menyertakan lafal basmalah ala kulihal demikian kita dapati dari pensyarah kalau memang betul demikian Al-Imam Ibn Ajurum mengawali risalahnya dengan lafal Bismillahirrahmanirrahim itu sama seperti para penulis lainnya ulama-ulama yang menuliskan kitab agar tulisannya itu diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan nyatanya memang terbukti demikian ya bukti keberkahan dari suatu tulisan tulisan itu apa tidak pernah pudar ya selalu dipakai di setiap zaman pasti ada yang mensyarahnya sampai-sampai orang Indonesia para asatidah kita baik yang berkonsentrasi kepada ilmu logah secara langsung maupun tidak ikut mensyarah maupun menjelaskan kitab ini baik syarah secara tulisan maupun syarah secara apa tadrisan pengajaran kalau kita melihat juga para ulama yang ada di timur tengah atau di luar dari negeri kita Indonesia ini mereka banyak sekali yang menjelaskan memberikan ta'alik memberikan hashiah kepada maten jurumia ini bahkan sempat dikisahkan juga ketika Imam Ibn Ajur menuliskan risalah ini nah beliau melemparkan risalah ini kemana ke lautan baik seraya beliau mengatakan apa kalau beliau tidak ikhlas maka kitab ini akan hanyut tenggelam di lautan namun jikalau dia ikhlas menuliskannya maka risalah yang beliau lemparkan ke lautan tidaklah basah dikisahkan dikisah tersebut demikian memang betul tidaklah basah sedikit pun risalah tersebut Allah Ta'ala alam terkait kebenaran kisah tadi namun intinya kita bisa dapati bukti dari keikhlasan bukan hanya membenarkan kisah tadi tapi dari apa tersebarnya maten jurumia ini secara masif hampir tidak ada satupun orang yang belajar bahasa Arab tidak tahu akan maten jurumia ini Barakallah maka kita ketika belajar hendaknya mencari keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala meluruskan niat-niat kita jangan sampai niat kita belajar hanya untuk menghatamkan kitab semata tidak sekalipun kita mempelajari kitab yang telah kita pelajari kita mempelajari ilmu padahal kita telah mempelajari ilmu tersebut dari guru kita yang lain sebelumnya namun tetap kita harus ikhlaskan niat kita kita kosongkan pikiran kita agar ilmu yang kita pelajari mau masuk ke dalam otak atau hati betul ke dalam hati kita karena hati kata Sheikh Salih al-Saimi itu menjadi apa wadahnya ilmu na'am ya wadahnya il wadahnya ilmu Barakallah Fikum disini langsung masuk ke dalam perkataan al-imam ibna jurum ya tentang kalam sebagian besar dari teman-teman mungkin sudah ada yang mengetahui apa itu kalam nah namun disini saya akan berikan suatu wawasan tambahan barangkali bagi teman-teman yang belum mengetahui bagi yang sudah mengetahui semoga bisa menjadi pengingat reminder untuk kita bersama nah al-kalam sebelum kita masuk kepada konsep yang dibawa oleh al-imam minajuru ya kita katakan disini ada dua kalam nanti ya al-kalam itu nanti ada dua dua disini maksudnya dua definisi berdasarkan pihak yang mendefinisikannya berdasarkan yang mendefinisikannya nah ada orang yang mempelajari yang membelas harap secara tradisionalitas maka dia pengertian kalam sebagaimana yang diungkapkan oleh al-imam ibn ajurum disini yaitu maka disini kami akan padukan dari apa yang kami dapatkan melalui guru-guru kami sifatnya akademis ya di perubahan tinggi ada kalam yang dia dipahami oleh ahli bahasa secara umum nah dia dipahami bahasa secara secara umum baik jadi disini dari pihak yang mendefinisikan ya baik dari pihak yang mendefinisikan kita taruh disini ada 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 definisi yang datang dari ahli nahu dan ada definisi yang datang dari apa ahli bahasa definisi kalam yang datang dari ahli nahu ahli nahu itu nanti sebutannya adalah nuhat ya sebutannya apa nuhat begini tulisannya nuhat ini ahli bahasa arab sedangkan ahli bahasa arab itu disebutnya apa lugawi nah ya lu lugawi nah ahli bahasa itu sering juga dikatakan sebagai ahli linguistik ahli linguistik apa bedanya nanti ahli bahasa dengan ahli nahu nah ahli bahasa berarti dia ahli dari setiap cabang disiplin ilmu bahasa sedangkan ahli nahu dia hanya ahli dalam satu cabang disiplin ilmu tertentu tapi kalau nanti kita berbicara ulama nahu ya ulama nahu kan berarti orang-orang yang ahli dalam ilmu nahu itu tidak demikian ya mereka juga ahli juga di cabang ilmu bahasa Arab lainnya seperti sorof morfologi nah ilmu tajwid maupun ilmu aswad ya itu fonetik nah mereka menguasai ya nah ilmu tentang ragam tulisan baik mereka menguasai karena nanti menjadi ilmu tersendiri ya ilmu rosam namanya ilmu tentang tulisan ilmu tentang tulisan Al-Quran Al-Karim Barakallah Fikum nah pengertian kalam dari sisi ulama nahu ini sebagaimana yang disebutkan oleh siapa oleh Al-Imam Ibn Ajurum disini clear sudah ya nah sedangkan pengertian kalam ya menurut ahli linguistik atau ahli bahasa itu adalah apa nah perkataan yang dipahami nah perkataan yang yang dipahami perkataan yang dipahami baik perkataan itu tertulis maupun perkataan itu yang terucap sampai sini sudah paham perbedaannya ya nah maka rambu lalu lintas di jalan menurut ahli linguistik itu kalam karena apa ada efek dia mufit nanti memberikan faidah memberikan informasi nah namun menurut ulama Nahu tidak ya kalam itu disebut sebagai kalam kalau dia terpenuhi dari empat unsur nah apa saja empat unsur tersebut ya ini yang pertama adalah apa naam al-lafzu yang pertama adalah al- al-lafzu taib apa itu lafaz secara singkat saja nanti kita akan perbanyak khazanah wawasan kita terkait lafaz maupun unsur-unsur kalam lainnya ini dari penjelasan Sheikh Soleh al-Usaimi di bawah al-lafzu itu artinya suara secara mudah dan simple al-lafzu itu adalah suara maka sering ditakbirkan dengan apa as-sawd al-lafzu itu adalah as-sawd as-sawdu suara dan kemudian unsur yang kedua dari kalam itu adalah murokab naam adalah murokab nanti ada istilah bina juga teman-teman ya artinya sama-sama susunan begitu nanti ada bedanya secara makna baik itu kita akan bahas di mutamimah nanti level setelah ini baik murokab itu apa harus tersusun dia harus tersu tersusun naam ya baik nah minimalnya berapa susunan itu dua dua apa dua kata dua dua kata naam ya al kalimata ini kita tulis disini ya naam terusun dari dua kata kemudian mufit ya mufit ini adalah unsur yang ketiga mufit itu adalah apa al-ikhbar ya al-ikhbar memberikan suatu kabar kabar itu apa informasi berarti apa bermanfaat dia nah ini unsur yang ketiga yang dengannya sesuatu bisa dikatakan kalam unsur yang keempat yang terakhir adalah bilwada'i bilwada'i berarti apa langsung mudah tembak saja apa berbahasa Arab naam berbahasa Arab kalau berbahasa Arab berarti menggunakan huruf apa huruf hijai huruf hijai ya bukan huruf hangel Korea ya kan bukan huruf sirilik Rusia bukan huruf Ibrani bukan naam ya bukan huruf Suryani bukan ya la ya bukan tapi apa huruf hijai nah huruf yang digunakan oleh orang-orang Arab berarti suara yang keluar dari lisan kita itu harus tersusun dari apa beberapa huruf hijai hijai yaitu simpulan dari lafaz nah simpulan dari murokaf dia harus tersusun dari dua kata langsung gabungkan dengan mufit memberikan faidah dua kata tersebut ya bukan hanya dua kata seperti ungkapan bahasa Indonesia jika saya itu dua kata tapi ya belum mufit naam ya naam kemudian harus berbahasa Arab al-Arabiyah ya Bil Arobiyah naam nah kemudian juga Bilwada ini maksudnya adalah yaitu apa Bil Bilmaksud nah Bilmaksud itu bagaimana ya Bilmaksud 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 dia harusnya Bilmaksud Bilang Arabiyah nah Bilmaksud itu kita mengucapkannya harus dengan apa tujuan harus dengan tujuan sekalipun ada orang yang mengucapkan kalimat berbahasa Arab dan juga mufit itu kalimatnya sempurna tapi terucap dari lisan orang yang mengigau naam atau orang yang lagi mabuk bisa dikatakan dengan Bilwada'i itu tidak ya naam tidak demikian ya karena dia mengucapkan itu tidak dengan maksud tertentu ya Barakallah Fikm kita langsung baca tulisan dari syarih yaitu kensyarah baik ada yang mau membaca ada yang mau baik telah berkata syarih disini adalah syekh salih al-usaymi hafidhullah ta'ala semoga Allah memberikan taufik kepadanya naam karena ini kan fi'il fi'ilnya apa madhi nakis sahih lama masuk ke fi'il madhi itu zorof maknanya kita terjemahkan apa tatkala atau ketika tatkala yang dijadikan jadi kana itu kan artinya apa terjadi begitu saya kunu jamilan fi waktihi semua akan indah pada waktunya itu juga semua akan terjadi indah bisa juga diterjemahkan demikian maka disini terjemahnya apa ketika atau tatkala yang dijadikan kaitan muta'alik itu berkaitan berkaitan dengan apa ilmunnahwu naam adalah kalam huwa al-kalam huwa domir fasal ya kan nah dia adalah kalam kalam tadi definisinya sudah al-lafzu al-murakabu al-mufidu bil wada'i taip daroja maam ya daroja ini jangan ditas di teroknya ya beda nanti maknanya daroja an-nuhatu masih ingat tadi nuhat apa nuhat ahli nahwu ahli nahwu ini daroja daroja itu fi'il fi'ilun madin mabidyun alal fatih itu Arabnya apa arti dari daroja ya memasukkan atau menyelipkan nah bisa diartikan demikian ya jadi disini para ulama nahwu menyelipkan mereka berusaha untuk menyelipkan ala stiftah ala stiftah ala stiftah musonnafatihim masya Allah di stiftah itu membuka nah para ulama nahwu ini berusaha menyelipkan ya atas ya pembukaan ya mukaddimahnya mukaddimah dari musonnafat karya tulis-karya tulis mereka bibayani maknah dengan menjelaskan ya makna kalam ya dengan menjelaskan makna kalam buknya kembali kemana buknya kembali kepada al kalam baik dan tentunya waqad arrafahu al musonnifu qad masuk ke fiil madhi itu tahkik maknanya memberikan arti sungguh arrafa itu fiil madhi kata kerja lampau al musonnifu failnya musonnif disini siapa berarti al imam ibn ajurum arrafahu arrafah yu'arrifu mengenalkan nah mengenalkan atau mendefinisikan kalam ya muridan ya ma'nahu al istilahhi ya memberikan definisi apa yang diinginkan tentang makna kalam muridan bisa kita artikan apa maksud jadi musonnif disitu mendefinisikan kalam yang tujuannya itu adalah memaksudkan makna kalam secara istilah ya kalam secara istilah secara istilah kalam itu adalah al-lafzu al-murokabu al-mufidu bilwada'in falahu indahum arba'at syurudin seperti yang tadi saya katakan definisi secara istilahnya kalam itu sudah mencakup empat unsur atau disini bahasanya empat syarat maka disisi ulama nahhu lahu kalam itu punya berapa empat unsur atau empat syarat yang pertama ayyakuna lafzun kalam itu harus berupa lafal dan apa itu lafal sebagaimana kata kunci di awal tadi sudah saya berikan adalah as-saud as-saud yang seperti apa as-saudu al-mujdamilu ala harfin nah suara yang mencakup al-mujdamil artinya mencakup suara yang mencakup atas harfin satu huruf naam faakthara faakthara atau lebih naam faakthara minal hurufi dari huruf-huruf hijai hijaiyah naam baik berikutnya wa khassuhu bil musta'amali minha naam wa khassuhu itu fi ilmadi naam failnya hum kembali kepada ulama nahu dan ulama nahu mengkhususkan jadi khassuhu artinya apa ulama nahu mengkhususkan kalam bil musta'amali minha yaitu yaitu apa mengkhususkan penggunaan ya dari lafaz itu ya diantaranya adalah ad-dalu nah dal itu huruf dal ya huruf dal atas atas makna zaid kita taruh disini zaid zaid itu kan sebuah kata karena dia tersusun dari beberapa huruf huruf disini yang dimaksud adalah huruf hijaiyah kenapa dikatakan beberapa karena hanya ada tiga tidak semua huruf hijaiyah masuk yaitu pertama adalah huruf zai kedua ya dan ketiga dal ya duna almuhmalimimpa ya duna almuhmalimimma la ma'na lahu yang la duna almuhmal tidak diselewengkan dengan apa-apa yang tidak ada makna padanya nah ya tidak diselewengkan dari yang tidak ada maknanya contohnya apa deis deis nah deis ini adalah makhluk zaidin kebalikannya zaid ya kebalikannya siapa kebalikannya zaid ada maknanya enggak ya kalau ada orang yang bernama deis ya ada makna tapi disini maksudnya adalah ketika tidak ada orang yang bernama deis gitu ya dan tidak ada sesuatu pun yang dilekati oleh deis maka deis tidak ada maknanya nah ya faal maka al pada perkataan musannif fi qawlil musannifi pada perkataan musannif al-lafzu nah ada alnya kan disitu alnya itu adalah ahdiyatun nah ahdiyatun ahdiyatun apa tuh alif lam ahdiyatun ahdiyatun apa tuh alif lam ahdiyatun ahdiyatun itu adalah alif lam yang menunjukkan pada sesuatu makna yang telah dimaksudkan atau sesuatu makna yang telah ditentukan definit nah disini yuridu biha makna musta'malan ini kita kebawahin dulu ini kita keatasin dulu yuridu biha makna musta'malan minal alfati duna al muhmali penulis ya menginginkan untuk bisa menggunakan berbagai lafaz tanpa ada penafsiran yang yang muhmal yang bisa diselewengkan yang multitafsir ya nah jadi disitu maksudnya apa penulis menginginkan untuk bisa menggunakan berbagai lafaz tanpa adanya multitafsir ya maka dinamakanlah lafaz nah dinamakanlah lafaz lafaz yang telah dipakai disebut sebagai qawul nah lafaz yang digunakan al-lafzu al-musta'mal ya itu adalah qawulan nah qawulul qawulul ya nah jadi kalau kita nanti merujuk pada qawul apa itu qawul apa itu qawul kali kali kalimah 6 ya kali kalimah itu qawul jadi qawulun itu adalah kali 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 kalimah apa arti dari kalimah kata jadi kalimah itu kata bahasa indonesianya yang disini kan digunakan oleh pensarah adalah kata zaid nah zaid itu adalah kata maka apa definisinya kata qawulun qawulun apa qawulun mufrodun kalimah itu adalah qawulun qawulun mufrodun nah qawulun itu kan juga berarti apa ucapan ungka ungkapan yaitulah lafaz dan lafaz ini satu bagian terpenting dari kalam maka oleh sebab itu kalimah kalimah itu juga bisa diartikan sebagai kalam ketika dikatakan kalimatul haq kalimat tauhid itu artinya bukan kata tauhid la ilaha illallah ketika dikatakan kalimatul ta'yibah nah itu bukan kata baik tapi apa kalimat yang yang baik maksudnya sampai sini bisa difahami nah barakallah wa saniha dan yang kedua dan yang kedua syaratnya itu apa harus murokab ayyakuna murokaban tersusun apa maksud dari murokab ya tarkib tarkib itu apa susunan nah ini definisinya dari apa murokab dijelaskan oleh Sheikh Saleh al-Usaimi yaitu apa dommu kalimatin ila ukra dommu kalimatin ila ukra fa'akthara yaitu menggabungkan dom itu artinya apa menggabungkan menggabungkan kalimah suatu kata ila ukra ke kata yang lain fa'akthara atau lebih dan ini tidak diinginkan hanya sekedar susunan kata saja itu maksudnya jadi maksudnya itu bukan apa mutlak dom hanya sebatas pergabungan tidak demikian bukan cuma sekedar susunan kata ketika kita sedang membahas tarkib satu unsur dalam kalim ini bal yuriduna domman maksusan bal yuriduna domman maksusan akka tetapi yang dimaksudkan oleh mereka para ulama nahhu itu adalah domman maksusan yaitu penggabungan secara khusus wahwa nah ini maksudnya wahwa domu kalimatin ila ukhron ala wajahin yufit yaitu penggabungan satu kata kepada kata yang lain atas satu sisi yang dia memberikan manfaat memberikan faidah berarti berkaitan dengan unsur kalam setelahnya yaitu mufit dibahas lagi disini oleh Sheikh Saleh al-saimi faal maka al yang ada pada kata al-muroqab itu sama itu al-ahdiyah al-ahdiyah tadi apa definisinya coba coba bisa dituliskan di kolom al-ahdiyah mana nih al-ahdiyah al-ahdiyah tadi udah saya sampaikan apa itu al-ahdiyah aliflam yang menunjukkan pada suatu makna yang telah dimaksudkan atau yang telah tertentu begitu ya teman-teman baik kita langsung masuk yang ketiga syarat kalam yang ketiga wassalisuh ayakuna mufidana berarti kan selaras dengan unsur yang sebelumnya tarkib bukan hanya sekedar tarkib tapi tarkib yang memberikan faedah faedahnya disini dibahas harus mufit apa itu mufit apa itu mufit yang suatu yang suatu makna itu sempurna dengannya baik wahua mayatimu bihil makna wayahsunu as-sukutu alaihi minal mutakallim wayahsunu as-sukutu alaihi minal mutakallim yang tentunya baik dari diamnya orang yang diajak bicara jadi apa maksudnya disini ketika suatu ungkapan diucapkan tersusun dia dari dua kata ataupun lebih berbahasa arab jelas menggunakan huruf hijaiyah dan disitu mufit kalimat yang keluar berarti kalimat sempurna jumlah mufidah kalimat itu dalam bahasa arab disebut sebagai jumlah kalau kata itu kalimat mufidah berarti sempurna contoh dalam bahasa Indonesia aku sudah makan diem gak nanya lagi oh iya begitu ya coba kalau saya katakan film masjid di masjid saya katakan disini kepada teman-teman langsung pakai bahasa arab film masjidi di dalam masjid masjid diem gak teman-teman jangan diem gitu ya jangan diem film masjidi harus bertanya begitu harus bertanya siapa dalam masjid apa yang ada dalam masjid begitu maka dari sini kita bisa ambil faedah ini dosen-dosen kami itu mengambil faedahnya ketika sudah selesai menjelaskan ada yang bertanya al-hal intakum soal kata beliau gak ada oh baik ya kalau antum diam gak ada pertanyaan berarti antum sudah faham karena orang yang diam itu ketika diberikan suatu perkataan berarti tandanya dia sudah faham gitu ya baik berikutnya yang keempat yang keempat yang keempat wada'i itu artinya peletakan secara bahasa secara letterlock secara harbiah itu terjemahnya wada'i adalah dengan meletakkan meletakannya itu kita menggunakan peletakan orang Arab yaitu berbahasa Arab maudu'an yang diletakkan dengan bahasa Arab ya ay maja'ulan ala maknan ta'rifuhu ala'arabu filisaniha ya nah maja'ulan ala maknan ya ta'rifuhu ala'arabu filisaniha yang dijadikan sebagai standar makna yang difahami oleh orang Arab dalam lisan mereka dalam lisan-lisannya ya fal'arabu wada'at maka orang Arab itu wada'at meletakkan kalimah asat kata asat asat itu artinya apa singa ya liddalalati alal hayawan untuk menunjukkan atas hewan tertentu al-ma'ruf yang tentunya kita udah tau singa itu hewan yang seperti apa ya malikul khubah tentunya raja hutan kemudian wada'at ini berikan lagi contoh wada'at kalimata al-qalam liddalalati ala'alatil kitabah untuk menunjukkan atas alat menulis ya jadi alat menulis itu ada kolam namanya apa itu kolam artinya pul pulpen atau pena maka disini jelaslah famakna wada'at disini adalah ya ja'lul lafzidalan ala'amaknan ta'rifuhu al-arabu filisani ya nah menjadikan suatu lafaz untuk menunjukkan kepada makna yang diketahui oleh orang Arab dalam lisan bahasanya yaitu apa ya standarisasi bahasa Arab ya berikutnya disini kita baca fal kalamu indan nuha ini kalam menurut ulama nahu adalah al-lafzu al-murokabu al-mufidu bilwada'i alama dha'karna sebagaimana yang telah kami sebutkan berikutnya ya wa-akhlasu jadi maksudnya kalam itu kita terjemahkan dulu al-lafzu al-murokabu al-mufidu bilwada'i yaitu suara yang tersusun memberikan faidah dengan bahasa Arab dan maksud tujuan tertentu lengkap sudah insyaallah wa-akhlasu min hadha dan yang paling jelas akhlas paling murni paling bersih min hadha dari ini ya naam wa-wa wal-khosu ayyukal wal-khos wal-khos naam dan yang ringkas bisa dikatakan ayyukal kalam itu adalah al-kaulul musnad jadi kalau nanti dikatakan mahuwal kalam teman-teman bisa katakan definisi dari Ibnu Ajurum bisa juga katakan dengan definisi definisi ini al-kaulul al-musnad tadi kaulul sudah saya jelaskan nah ya berarti juga kalimah kalimah disitu bukan hanya berarti satu kata tapi juga kalimat yang tersusun memberikan faidah dia seperti kalimat tauhid karena dikatakan di dalam hadis kalimatul haq apakah dia hanya satu kata tidak memberikan faidah memberikan faidah la ilaha ilallah makna faidahnya apa la ma'budha bihakim ilallah nah kawul disini adalah yatadommanu al-lafzuh wal-wada'ah wal-wada'ah maka makna kawul itu apa yatadomman meliputi sama juga seperti syamila yasmalu istamala istamilu itu mencakup nah mencakup apa dua nih al-lafzuh ya dan juga al-wada'ah yaitu lafaz dan juga wada'ah peletakan berarti apa standar bahasa Arab al-musnat yatadommanu at-tarqib wal-ifadah nah masuk kepada tarqib dan ifadah jadi tarqib ifadah ini seakan ya unsoro nilaian fasilan dua unsur yang tak terpisahkan dalam konteks kalam begitu dalam konteks musnat nah begitu juga lafaz dan wada'ah ini unsoro nilaian fasilan seperti dua unsur yang tak terpisahkan dalam konsep ke dalam konsep apa dalam konsep kalam atau kawul berikutnya falmani al-arba'atu al-ma'dudatu maka makna yang empat tadi al-lafzuh al-murakab al-mufiduh bil-wada'ah itu kan empat nah syurutan ya dia dijadikan sebagai standar sebagai barometer na'afih hakikat kalam di dalam hakikat suatu kalam tarji'u ila makna yain maka hakikat suatu kalam itu tarji'u kembali ya kembali kepada dua hal yang tadi baru saja dijelaskan yaitu apa alkohol dan juga isnat isnat makanya di mutam imah itu definisinya yang dijelaskan oleh al-imam al-hapob masih ingat ini saya buka kembali itu itu ada bil isnat bil isnat ilaih itu definisi isim sebetulnya isnat isnat ilaih karena kan nanti yang namanya kalam itu tersusun dari tiga ini susunannya ini adalah susunan untuk pembentuknya dia ketika dia juga dibentuk dari empat unsur tadi kemaka kalam itu itu sama seperti kalimah kalimah itu menurunkan tiga turunan yaitu ismun nomina kata benda fi'alun verba kata kerja dan harfun partikel atau kata hubung tentu huruf disini kata hubung kan punya makna taib barakallah fikum huruf-huruf yang punya makna atau dia posisinya bukan sebagai kata hubung contohnya huruf yang digunakan untuk bertanya hal dan a apakah kata hubung dia tidak barakallah fikum berikutnya disini kita baca dinamakan kalimat wahidah juga dinamakan kalimat wahidah kalimat wahidah itu artinya apa kata yang satu sebagai apa kaulan mufrodan kaulan mufrodan nah ini definisi dari kalimah ini dijelaskan juga di dalam kitab al-duruh al-bahiyah al-mutamimah al-ajurumiyah itu syarahnya siapa syihabi abdillah ahmad bin sabit al-usabih seorang mustafid nah di yaman darul hadis jadi kalimah itu adalah kaulun mufrodun al-kalamu yata'allafu min kalimatain dan kalimah itu tersusun dari apa kalimat-kalimat kalimat-kalimat disini ingat bukan kalam-kalam tapi apa kata-kata kata maka disini contoh kalam beliau bawakan dari ayat al-quran al-karim allahu khalik kuli syai'in ya Allah subhanahu wa ta'ala merupakan khalik yaitu pencipta kuli segala syai'in sesuatu datang dalam bentuk nakiroh umum Allah pencipta segala sesuatu nah ini ini adalah koulun musnadun ini adalah koulun musnadun kenapa dikatakan koulun musnadun karena dia jami'un bisyurutil arba'ah indahum karena dia mengumpulkan empat syarat ya empat syarat dikatakan kalam kita suarakan ya asawd gitu ya maka oleh sebab itu ya Al-Quran dikatakan apa kalam kalam Allah ya suara pakai kalau baca Al-Quran nah jangan dalam hati diungkapkan telinga kita mendengar ini Masya'Allah gitu dan juga ini sebagai nanti dalam konsep akidah ya nah bantahan untuk yang bilang kalam nafsi gitu salah satu konsep baik walaupun ada berbedaan pendapat yang cukup signifikan di dalamnya tapi dari konsep dasar ini ketika kita pahami Masya'Allah ya efeknya nanti kesana ya semoga kita mendapatkan dan diberikan pemahaman yang benar terhadap tauhid kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya baik dari sisi uluhiyah nyarububiyah nyamupun asma dan sifatnya nah maka disini ya empat syarat itu adalah al-lafzu ya kan terlafazkan al-wada tarqib ifada al-majmu'atu fi qawlil muhaqqikin ya dan secara keseluruhan terdapat dalam perkataan pentahkik nah ya sebagaimana telah berlalu kamata qaddama al-qawl al-musnad al-qawlu terakhir disini wa mithalul kalimati fil ayah as-salifah as-salifah ini yang telah berlalu maksudnya ayat tadi ayat allahu khaliku kulli shay na'am ya lafal Allah na'am lafal Allah ini kata pertama ya kata pertama khaliku kata kedua na'am kul itu kata ketiga shay kata keempat masya Allah ini kalau kita tinjau keempatnya isim kata benda semua insya Allah ya faha ula il arba kalimatu arba fi kalamin wahidin nah ini semua ada empat kata ya keempat-empatnya dalam satu kalam ya masya Allah dalam satu kalam dan memberikan faidah baik jelas ya apa yang bisa kita simpulkan dari dares kita sore hari ini nah ada dua berarti atau diantara teman-teman ingin menambahkan silahkan langsung dituliskan di kolom chat ya disini nahmu ya merupakan ilmu nah untuk mengetahui keadaan akhir suatu kata kalau kita mengamati ayat yang dibawakan oleh pensyarah dicontohkan disini domah nah syai'in kok kasroh nahmu merupakan ilmu yang mengajarkan kita keadaan akhir suatu kata ya mengajarkan kepada kita akhir akhir maksudnya ini keadaan akhir ya nah keadaan akhir suatu kata nah nahmu sendiri itu contoh-contoh juga maknanya misal ya diantara makna nahmu itu juga ukuran nah makanya ketika membahas nahmu ya harus dihadirkan contoh-contoh menjadi apa namanya studi kasus kalau sebab itu Sheikh Sare Al-Saimi menerapkan menghadirkan contoh kalimat dari Al-Quranul Karim nah yang kedua faidahnya nah terkait apa isyarat tulisan tanda simbol nah ini apa ya tidak dikatakan nah bukan disebut atau tidak ya tidak disebut kah kalam menurut ulama nahmu sekalipun isyarat tulisan tanda dan simbol itu memberikan faidah atau informasi kepada kita maka menurut ulama nahmu dia bukanlah kalam karakallah sikm ya begitu juga susunan-susunan kata yang tidak memberikan apa faidah pengkabaran informasi itu tidak disebut sebagai kalam menurut siapa ulama nahmu nahmu udah faidah dari teman-teman silahkan faidah jadi penting sekali ya teman-teman ketika belajar kalau bisa memunculkan kesimpulan sendiri gitu nanti kesimpulannya dikonsultasikan kepada pengajar sudah benar atau belum itu menandakan kita fikir tuh ya nah belajarnya semoga Allah mudahkan kita untuk terus mempelajari ilmu nahmu ini kita cukupkan sampai disini dulu pembahasan kita ya nah kita tutup dengan doa kafaratul majlis subhanakallahumma wabihamdika asyadu alla ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik Allahumma alimna mayanfa'una wa anfa'na bima'allamtana wazidna ilma Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizkan tayyiba wa amalan mutaqabbala wa sallallahu ala nabina muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin syukran jazakum wa barakallah fi'ulumina wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh silahkan jikalau ada yang ingin ditanyakan bisa di-share di grup pertanyaannya masing-masing